Dan kini kita menuju ke Nusa Tenggara Barat, akibat erupsi Gunung Rinjani, seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Lombok terpaksa ditutup. Penutupan dilakukan mulai Senin sore pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah hingga selasa pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. 29 penerbangan dengan ribuan penumpang domestik dan mancanegara masih tertahan di Bandara Lombok Peraya. Erupsi Gunung Rinjani kembali terjadi Senin 1 Agustus 2016, pantauan dari satelit Himawari menunjukkan arah pergerakan abu vulkanik Gunung Rinjani menuju ke arah Tenggara Barat Daya. Sebaran abu vulkanik tersebut menutupi jalur penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Lombok Peraya. Dan akibatnya 29 penerbangan domestik dan mancanegara terpaksa dibatalkan karena bandara ditutup total. Penutupan dimulai pukul 16 lebih 15 Senin sore hingga pada selasa ini pada pukul 10 pagi tergantung cuaca di sekitar bandara. Untuk sementara penumpang dipersilahkan untuk mengurus ke maskapai penerbangan masing-masing apakah akan membatalkan atau menukar jadwal penerbangan. Sementara itu akibat ditutupnya Bandara Internasional Lombok, Bandara Internasional Juanda Sidoarjo dipadati penumpang. Penumpukan penumpang semakin parah karena sebelumnya terjadi penumpukan akibat delay pesawat Lion Air. Hingga Senin malam tercatat sudah ada tiga penerbangan yang membatalkan penerbangan menuju Lombok. Dan untuk mendapatkan informasi atau situasi terkini di Bandara Internasional Lombok, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis transmedia Lalu Rahmat Juniadi. Selamat pagi, lalu bagaimana informasi terkini pergerakan Abu Vulkanik Rinjani hari ini? Selamat pagi, Ladi dan Alfian. Cuaca di Lombok pagi ini cukup bersahabat. Demikian juga dengan kondisi Gunung Rinjani yang kemarin sempat erupsi. Pagi ini bisa terlihat dengan jelas tidak ada letusan yang terjadi. Sementara itu pantauan dari satelit Himawari pada pukul 4 dan pukul 5 waktu Indonesia Barat juga tidak terdeteksi adanya pergerakan Abu Vulkanik yang sempat terjadi seperti kemarin yang mengganggu penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Lombok. Namun demikian, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi mengenai akan dibukanya kembali Bandara Internasional Lombok pagi ini. Karena otoritas Bandara hingga saat ini sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah tadi pagi masih melakukan rapat tertutup untuk menentukan apakah Bandara pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah pagi ini bisa dibuka atau tidak. Apakah memang pada pagi hari ini masih banyak calon penumpang yang sudah datang ke Bandara untuk melakukan penerbangan atau untuk mereskejul penerbangan atau mungkin untuk merifan tiket mereka lalu? Pantauan kami di Bandara pada saat ini, sejumlah penumpang sudah mulai berdatangan menuju Bandara Internasional Lombok. Mereka masih menunggu kepastian apakah Bandara pada saat ini sudah bisa dibuka atau belum. Sementara di dalam sejumlah penumpang juga masih terlihat melakukan revan atau mereskejul untuk keberangkatan mereka ke tujuan masing-masing pada pagi hari ini. Lalu bagaimana penanganan sejauh ini terhadap para penumpang yang mengingat dari kemarin hingga saat ini juga terjadi pembatalan penerbangan? Adakah fasilitas tambahan yang disediakan dari pihak Bandara saat ini? Ya, seperti yang saya informasikan bahwa sejak kemarin hingga kemarin sore hingga malam hari memang terjadi penumpukan penumpang yang melakukan revan dan melakukan reskejul. Ada beberapa solusi yang diberikan oleh maskapai terhadap para penumpang yang memang tidak bisa berangkat pada hari kemarin akibat erupsi. Beberapa alternatif juga kami lihat juga kurang memberikan pelayanan yang baik kepada para penumpang hingga beberapa penumpang juga melakukan aksi protes karena pelayanan pihak maskapai memang kurang terlihat cepat menangani beberapa penumpang yang memang sudah ingin diberangkatkan. Tapi mereka beberapa di antaranya akhirnya memilih menggunakan jalur laut untuk melanjutkan perjalanannya pada pagi hari ini. Ya, baik. Terima kasih lalu Rahmat Juniadi. Informasi langsung Anda dari Bandara Internasional Lobok. Dan kita ke informasi selanjutnya dampak abu vulkanik dari Gunung Rinjani juga terasa di Denpasar Bali. Beberapa penerbangan dari Den ke Bandara Igusti Ngurah Rai dibatalkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Bandara Igusti Ngurah Rai sudah terhubung dengan produser lapangan CIN Indonesia, IGD Nyoman Wira Dinata. Selamat pagi Nyoman. Nyoman, bagaimana situasi Bandara di sana pagi hari ini? Ya, Alfian dan Lady memang pagi ini Bandara Igusti Ngurah Rai, baik di terminal keberangkatan internasional maupun domestik tampak normal. Artinya tidak begitu terpengaruh dengan adanya abu vulkanik dari Gunung Barujari di Lombok. Hanya saja memang dari kemarin, dari hari Senin sore sampai selasa dini hari tadi, ada 13 penerbangan, baik itu internasional maupun domestik yang terpaksa dibatalkan. Baik yang keluar dari Bandara Igusti Ngurah Rai maupun yang menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Ada 7 penerbangan internasional yang membatalkan, diantaranya 5 dari kota-kota besar di Australia seperti Sydney, Adelaide, Brisbane, kemudian Perth. Dan ada 7 penerbangan yang membatalkan kunjungannya ke Bali atau membatalkan penerbangan yang ke Bali. Dan 2 diantaranya juga membatalkan penerbangannya ke Perth dan Sydney. Dan memang pagi ini tujuan internasional juga beragam. Artinya ada pesawat yang bukan dari maskapai Australia yang justru berangkat pada pukul 7 pagi tadi ke Port. Sementara pesawat dari maskapai Australia yang akan berangkat pada pukul 9 pagi ini sudah menuliskan di papan pengumuman keberangkatan bahwa dibatalkan keberangkatannya pada pukul 9. Memang masing-masing maskapai memang punya kebijakan sendiri terkait dengan keberangkatan, terkait dengan Abu Gunung Abu Jari. Kemungkinan ini bisa jadi karena rute yang dilalui memang berbeda, tidak melewati wilayah Lombok ataupun wilayah Bandara Lombok. Sementara kemarin juga di domestik ada 5 penerbangan yang dibatalkan baik ke Lombok maupun datang ke Bandara Igusti Ngura Rai Bali. Tiga diantaranya menuju Lombok dan tiga diantaranya yang akan menuju ke Bandara Igusti Ngura Rai Bali ini. Namun pagi ini ada penerbangan yang sudah check-in diantaranya ada ke Pulau, ke Praia Lombok di Nusa Tenggara Barat. Artinya mereka yang berangkat ke Praia pada pukul 9 sudah diumumkan dibuka check-innya. Padahal dibukanya kembali Bandara di Lombok juga belum pasti karena pagi ini pergerakan Abu Pulkanik seperti yang saya tanyakan tadi di kantor BMKG menyatakan bahwa belum terdeteksi kemana arah Abu Pulkanik pagi ini. Ini dimungkinkan karena bisa jadi karena tertutup oleh kabut asap yang ada atau kabut yang terjadi di seputaran Gunung Barujari tersebut. Jadi belum bisa terdeteksi ke arah mana arah Abu Gunung Barujari ini. Karena kemarin hingga tengah malam kemarin arah Abu Pulkanik Gunung Barujari itu menuju ke Barat Daya dan ke Tenggara. Alfian dan Lady. Ya nyaman sejauh ini apakah ada keluhan dari beberapa penumpang yang sebelumnya penerbangan mereka batal lalu ketika ingin reschedule kembali penerbangan mereka ada prosedur-prosedur yang cukup sulit mungkin yang mereka harus lalui seperti itu. Ya Lady memang sebagian besar penumpang yang batal berangkat itu menjadwal ulang keberangkatannya dan sudah dilakukan oleh pihak maskapai yang menerbangkan masing-masing penumpang. Dan memang maskapai dari luar artinya dari negara-negara lain atau bukan dari domestik itu mereka memberikan semacam kompensasi menginap di beberapa hotel yang ada di seputaran kute atau di seputaran bandara ini sambil menunggu penjadwal ulang kapan mereka akan berangkat. Namun kebanyakan maskapai domestik atau maskapai Indonesia hanya menjadwal ulang dan biaya mereka menginap tidak diberikan. Baik, terima kasih IGD Nyoman Wiredata melaporkan langsung dari Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali.